Hai semua kali ini aku mau bikin puding buko pandan ini enak banget ya secara buko pandannya aja udah enak apalagi dibikin puding kayak gini kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai pertama aku udah didihkan air kalian masukkan 30 gram sagu mutiara aku ambil yang warna putihnya aja lalu aku kasih sedikit pewarna hijau ya kita masak sagu mutiara nya ini kurang lebih selama 10 menit ya sambil pancinya ditutup Nah untuk panci atau saus pennya disini aku pakai dari Spain ini yang seri Ony granite coating dari Jerman yang pasti anti lengket dan bagus banget ini saus pennya ukuran 18 cm dan kan kalau di dapur panci sebesar ini bener-bener kepake banget ya Nah setelah 10 menit kita buka tutup pancinya aduk sebentar kita tutup lagi lalu matikan apinya ya biarkan selama 30 menit tanpa dibuka ya tutupnya biarkan saja setelah 30 menit kita buka tutup pancinya aduk-aduk lagi perlahan nah ini akan aku nyalakan apinya dan kita rebus lagi kurang lebih selama 7 menit ya sambil ditutup biar cepat matang setelah 7 menit kita buka nah ini kalau misalnya masih ada yang putih-putih di tengahnya berarti itu masih harus dimatangin lagi ya kita matikan aja apinya dan kita tutup lagi biarkan sampai si sagu mutiara ini semuanya bening nah kalau misalnya udah ditutup lagi ini udah bening nih sagu mutiara nya ini akan aku angkat dan tiriskan lalu aku masukkan ke dalam air dingin biasa nah ini kita tiriskan lagi ya ini fungsinya biar sagu mutiara nya nggak saring nempel disini aku udah siapkan loyang ukuran 16x16 cm tingginya 157 cm sekarang kita masukkan sagu mutiara nya ratakan ke seluruh bagian loyang nah sekarang kita bikin pudingnya ya disini aku pakai 2 saset agar-agar bening kita pindahkan ke dalam wadah lalu aku ambil 2 sendok teh agar-agar nya ini untuk agar-agar yang warna hijau ya nah sekarang aku akan sisihkan dulu yang 2 sendok teh ini ya sekarang masukkan agar-agar 90 gram gula pasir 1 kaleng susu evaporasi nah untuk susu evaporasi ini sebaiknya kalian jangan diganti dengan susu cair biasa ya karena ciri khas dari rasa buko pandan itu memakai susu evaporasi yang bikin rasanya jadi lebih gurih dan creamy jadi kalau kalian pengen enak pengen lebih gurih creamy rasanya mirip banget sama buko pandan susu evaporasi ini jangan diganti ya lalu tambahkan 2 saset susu kental manis tambahkan 500 ml air aduk hingga tercampur rata lalu aku pakai sedikit pasta pandan ya biar warnanya agak untuk sedikit kehijauan kita masak pudingnya ini hingga mendidih nah kalau pudingnya udah mendidih aku matikan aja apinya aku biarkan dulu biar uap panasnya sedikit menghilang lalu aku masukkan ke dalam loyang tapi ini sedikit dulu aja ya ini cuma untuk mengikat sagu mutiaranya biar nanti enggak mengapung ya jadi kita biarkan sampai setengah ngeset baru nanti kalau udah setengah ngeset kayak gini baru ditimpa lagi dengan sisa pudingnya tapi sebelum masukkan puding aku akan tambahkan 150 gram kelapa muda jadi ini kelapanya yang empuk ya jangan pakai kelapa yang keras kita masukkan ke dalam loyang sekarang kita masukkan pudingnya pelan-pelan aja masukkan sampai semuanya habis ya Nah sekarang kita tunggu sampai pudingnya setengah ngeset kalau udah setengah ngeset baru kita bikin untuk agar-agar yang hijaunya ya Nah kalau permukaannya udah setengah ngeset seperti ini kita bikin untuk agar-agar yang hijaunya ya masukkan 2 sendok teh agar-agar yang tadi sudah kita pisahkan 60 gram gula pasir 400 ml air lalu tambahkan sedikit pasta pandan aduk hingga tercampur rata kita masak sampai mendidih ya kalau udah mendidih kayak gini udah cukup aku matikan apinya kita tunggu sampai uap panasnya sedikit menghilang lalu kita masukkan ke dalam loyang ini pelan-pelan aja ya kita tunggu sampai pudingnya ini ngeset kalau udah ngeset kita masukin ke dalam kulkas ya nah ini pudingnya udah aku keluarkan dari kulkas udah ngeset sekarang kita keluarkan dari loyang pelan-pelan aja nah ini dia puding buko pandannya udah jadi ini enak banget kalian harus coba rasanya creamy dan manisnya juga pas bisa banget kalian jadikan untuk ide usaha kalian semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe Makasih